Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Sobat Medkom. Apa kabar? Semoga kabarnya semua sehat walau ya, tanpa kurang sesuatu apapun dalam situasi pandemi COVID-19 seperti sekarang ini. Kembali lagi dalam program Siam Sambut Iftar ala Medkom dengan gue, Atin Seleha, jurnalis laksal dari medkom.id. Nah, hari ini kita bakal ngebahas soal tanam-menanam. Temanya, bikin pabrik sayur dan buah di halaman rumah. Nah, kenapa sih? Soalnya, dari data teman-teman atau dari data-data sosmed yang gue lihat, selain mendadak jadi chef, orang juga jadi mikir mau melakukan kegiatan apa aja nih. Nah, salah satu kegiatan kita selama pandemi COVID-19 dan WFH ternyata adalah menanam tanaman. Kenapa salah satunya menanam tanaman itu mengapa ya, kill the time dari kesendirian, non-minus, atau itu juga bisa memberikan kita banyak hal. Nah, selain menanam, itu kita... Halo! Nah, ini kita sudah bersama dengan arah sumber kita. Petani Bule IndriMeter. Betul ya, Daniel. Nah, Mbak, aku masih opening dulu nih, Mbak. Oke, oke, nggak apa-apa. Aku buka aja dulu ya, biar takutnya nanti sinyalnya hilang lagi. Oke, oke, oke. Biasanya kalau siapaannya Mbak Bule ini, Hi, followers! Bener nggak, Mbak? Hi, followers! Betul, betul, kayak gitu. Nah, beberapa data dari studi yang gue baca itu, manfaat dari menanam adalah mengurangi keparan sinar UV ke kulit, mengurangi dampak perubahan iklim, menjaga polusi udah pasti, dan juga menjaga kesehatan mental. Terus, menurut studi, tanaman juga ternyata punya emotion and connection, yaitu punya koneksi ya, punya perasaan, punya koneksi gitu. Walaupun sebenarnya nggak punya otak gitu, tapi they have connection, they have emotion. Nah, salah satunya seperti yang slide di sini, yaitu Samantapitra Gluya, itu dia mencoba memberikan dua tanaman dengan dua treatment yang berbeda dengan kata-kata. Jadi, kata-kata tanaman. A diberikan kata-kata yang positif, yang B diberikan yang negatif. Hasilnya, selama satu bulan, tanaman yang dibully dengan kata-kata yang nggak bagus, negatif, itu mati. Percobaan berikutnya juga sudah dilakukan, diprakasai oleh IKEA di OEA, yaitu anak-anak sekolah juga melakukan hal yang sama. 30 hari tanaman memperlihatkan hasil yang berbeda. Jadi, tanaman A dikasih kata-kata yang positif, I love you, you are so nice, you look so good, you're pretty. Yang selebihnya, dikasih kata-kata yang negatif, atau yang dibully. Nah, percobaan yang lebih lama lagi sebenarnya sudah pernah dilakukan tahun 1966 oleh Profesor Cliff Baxter. Dia juga pernah mempelajari tentang apakah benar tanaman punya emosi dan memori. ternyata benar, karena dalam percobaan Profesor Cliff Baxter ini, ada salah satu tanaman yang ditempatkan dengan tanaman lain, tapi ada salah satu dari tujuh orang yang disuruh merusak. Nah, hasilnya tanaman yang temannya ini mempunyai memori bahwa, wah, orang ini nih yang merusak teman aku, yang merusak tanaman aku. Jadi, amazing banget. Jadi, salah satu percobaan yang sudah membuat kita yakin bahwa sebenarnya it's a mutual connection gitu ya, kalau misalnya bisa dibilang. Nah, kalau zaman dulu, kalau ngeliat, ah, jadi petani nggak keren gitu. Tapi kalau sekarang malah keren banget. Apalagi di masa pandemi COVID-19 seperti sekarang ini, kita bisa, lebih kerennya lagi, kita bisa nanam cabai sendiri, petik sendiri, ngulek sendiri, makan sendiri. Terus, lebih kerennya lagi, kita nggak usah susah-susah ke tukang sayur, kita bisa petik kangkung sendiri, singkong sendiri, gitu. Nah, sore ini, gue nggak sendiri untuk ngobrol ini, karena kita udah bersama dengan Mbak Bule Indri Metsers. Beliau ada petani keren, yang mendidikasikan dirinya pada tanaman dan alam. Nah, mau sedikit kasih tahu nih, kepada Sobat Metskom, bahwa Mbak Bule Indri Metsers ini juga pernah mengantongi beberapa award, yaitu Top Woman Award Winner tahun 2019, yang sudah membuat buku maha karya, dari petanihan yang tersembunyi, dan menanamkan tentang alam dan kebaikan spiritual. Selamat sore Mbak. Hai, selamat sore. Keren-keneran nggak Mbak suaraku? Keren-keneran. Keren-keneran, oke. Nah, sekarang ini sedang sibuk apa nih Mbak? Sekarang ini saya lagi bikin Secret Garden alah Mbak Bulek. Asik! Bisa ceritain sedikit nggak? Kisih-kisihnya. Kisih-kisihnya, kalau masuk ke dalam garden yang saya buat di pekarangan rumah saya, udah banyak banget dirubah. Nah, yang sekarang ini kisih-kisihnya itu, kalau masuk ke dalam pintu Secret Garden-nya itu, dia akan melihat semua jenis tanaman sayur, dan kayak semacam surprise. Wow! Bisa dimakan semua, dan ada tempat untuk barbecue, dan ada suara kecauan burung. Seperti saya buat hutan di pekarangan rumah saya, like the Eropa, like the Indonesian people, tuh seperti ini sebenarnya. Oh, keren banget. Kapan-kapan aku harus lihat nih. Nah, harus lihat. Seperti cerita dong, Neng. Seperti cerita Cinderella yang masuk ke dalam satu farm gardening yang cantik banget, tiba-tiba ada, wow. Oke, sebelum kita mulai nih Mbak, ada yang nyentrik, dimenarik, kenapa disebut dengan Mbak Bule? Mbak Bule, jadi mungkin karena mereka melihat saya petani bule, yang first name di depannya petani bule, dan banyak banget sebenarnya nama itu dari followers. Dari followers yang pada masa kemarin banjir, beberapa kali di tempat kami, ada yang teriak sama saya, Mbak Bule, kena banjir ya? Saya langsung paka. Iya! Dari situlah saya langsung, oh ternyata saya dipanggil Mbak Bule ya, yaudah. followers sebenarnya panggil nama saya Mbak Bule. Oke. Nah, sebenarnya bisa cerita gak sih Mbak flashback, sejak kapan sebenarnya jadi petani nih Mbak? Dan kenapa tertarik menjadi petani? Mbak Bule. after saya kehilangan papa saya, saya terjun ke pertanian, langsung tidak tahu harus buat apa lagi, karena papa saya pernah ngomong, sorry ya, saya flashback, saya bilang saya mau jadi petani, papa saya bilang. Karena dulu saya pernah jualan pandan, papa saya untuk berangkat, saya uang jajan sekolah, papa saya bilang jual aja, jadi petani aja, dari jadi petani kamu bisa jualan loh, jual pandan, jual apa. Dulu, waktu kamu gak ada uang juga, dari pandan di pekarangan rumah, bisa jajan uang sekolah kamu. Disitulah saya, mulai langsung, gambling ya, oke lah saya, coba jadi petani aja deh, karena this is my passion juga kan. Disitu story yang cukup luar biasa pada masa itu. jadi disaat kami, story benar banget, dan disaat kami gak ada uang sekolah, saya gak tahu harus apa, papa saya bilang, jual aja tuh pohon pandan. Disitu saya mulai menghargai kehidupan, bahwa dari pandan yang sekiranya berapa sih, 20 ribu kan, 30 ribu dulu, saya SMP berapa tahun yang lalu, mungkin 8 ribu, 5 ribu, disitu saya cukup berarti besar, papa saya mengajari itu. Akhirnya, jadi lapetan. Sudah berapa lama Mbak, menekuni dunia pertanian? 2014, 2015 sampai hari ini. Cukup lama juga ya. Tapi awal jadi petani itu, story yang cukup lama, dari papa saya. Sudah lama sebenarnya, saya saving di member saya, tapi saya belum start, karena saya butuh waktu untuk terjun. Sekarang ini, kalau nggak salah Mbak Bule, juga ada website sendiri, yang menolongkan bahwa selain pertanian, juga menangani landscape, dan lain-lain. Bisa cerita nggak sih Mbak? waktu saya ada lahan di Bogor Barat, kurang lebih maaf, bukan kesombongan, 3 hektare. Dan pada masa itu, tanah itu masih mentah. Dan saya nggak tahu harus buat apa, karena saya bukan seorang insinyur arsitek, saya hanya menggambar di lapangan, saya tidak pandai menggambar di buku ya. Dan saya mau hutan 200 dari permukaan bumi ini, cantik taman ini, kelihatan benar-benar hidup alam ini. Akhirnya saya buat bermula dari, bambu bikin taman step by step, lama-lama, interest, dan akhirnya banyak komen yang, wow, taman cantik petani bule, saya bagi nama. Dari situlah saya landscaping, dan memberanikan diri untuk terjun, bahwa saya mampu bisa bikin taman cantik. Nah, sejak 2014, dimulainya nih, Mbak Bule, kira-kira suka dukanya menjadi petani, apa sih Mbak? Kan kadang-kadang kalau orang zaman dulu, mikirnya, ah nggak keren petani, tapi kalau lebih ke sini, kayaknya orang lebih memperhatikan, bahwa menjadi petani itu jadi, hal yang keren gitu Mbak. Sebenarnya petani dari zaman dulu itu, selalu ada satu buku yang saya pernah baca, petani itu bekerja pakai otot, tidak pakai, otak ya, ada satu buku yang saya baca. Tapi, sekarang ini saya mempelajari, bahwa petani itu, tidak hanya bekerja pakai otot dan otak aja, tapi, seluruh tubuh dan feelingnya dia itu sangat bekerja, karena dia bisa meminit cuaca, bisa meminit, bulan, dan masa panin, kamu nggak mungkin di bulan Ramadan ini, kamu tidak menanam timun suri. Nah, petani itu sudah punya strategi, dia cukup pintar, dan cukup andal untuk melihat seperti itu. Karena itu, dalam segi petani itu cukup, buat saya, tidak ada satu kata yang sukses atau keren, tapi, petani Indonesia cukup pintar, cukup pintar untuk bisa menilai. Kembali lagi, tidak ada yang bisa tahu hujan kapan turun Mbak, tapi seorang petani, kalau kita lagi di lapangan, kita bisa tahu, angin sudah menerpa kita, panas pada bulan apa, masa kemarau, hujan pada bulan apa, itulah seorang petani, dia harus memprediksi, satu tanaman yang dia harus tanam, strategi dia harus ada. Bulan Ramadan ini, tidak mungkin kamu tidak ketemu timun suri, kan? Betul, di mana-mana ada timun suri itu Mbak? Yes, kenapa tidak bulan biasa dia tanam? Kenapa harus bulan ini? Nah, itulah pintarnya petani Indonesia. Oke, nah, ngomong-ngomong soal berbagai tanaman, selain mungkin timun suri pada saat Ramadan ini, nah, dalam masa pandemi COVID-19 seperti ini, yang Mbak Bule lebih sarankan, tanaman yang apa yang bisa ditanam di halaman rumah, Mbak? Yang bisa kita konsumsi? Ya, pertama kita konsumsi. Hari ada tujuh ya, kamu bisa menanam satu tanaman, satu, hanya modal stack kamu tanam, stack kamu di supermarket, batangnya kamu stack, kamu tunggu. Kamu bagi dia waktu berapa hari, mungkin dia akan keluarkan daun yang cukup baik. Kedua, tangkung, ada masa panen. Kalau di pot, dia masa panennya mungkin 2 weeks, atau mungkin 15 hari, dia bisa-bisa dipetik. Bayang. 15 hari udah ya, Mbak? very different, very different, kalau di pertanian. Di pertanian bisa 23 hari sampai 20 hari. Kenapa? Dia punya bedeng, kan? Dia punya garapan yang cukup panjang, kalau di pekarangan rumah, di pot ukuran 25, kamu bisa ngambil satu tumis kangkung. Pot satu 25 lagi, kamu bisa save. 25 pot, 25 ukuran cm, kamu bisa save juga. Jadi, kamu bisa meminit. hari ini aku makan kangkung, semuanya saya makan daun katuk, besok saya makan bayang, besok saya makan kacang panjang, dan itulah. Kita bikin di rumah, bukan berarti masa panennya tidak, masa panennya lama. Cukup mudah, karena tergantung daya tahan potnya, dia isi media tanamnya berapa kilo, otomatis dia akan terus grow up. Jadi mudah. Cabai apa saja bisa. Apakah ada yang perlu, memerlukan perawatan lebih gitu Pak? Misalnya kan, Mbak Bule pernah bilang, kalau untuk tomat sedikit sensitif, betul nggak tuh Pak? Tomat berada di kadar cuaca yang cukup dingin. Berapa? 23 sampai 24 derajat Celcius. Bukan berarti di Jabodetabek, Tanggarang, Bekasi tidak bisa menanam. Hanya kita harus punya feeling. Tanaman ada rasa, mau dimanja. Seperti kamu, keluar pakai lotion. Nah, itu manusiawi. Karena tanaman tomat, dia harus lihat media tanamnya dia, dia cukup lembab, dia kering sedikit, iridasi, daunnya layu. Bukan berarti dia mati. Diisi lagi dengan air, dia akan grow up lagi. Berarti, oh berarti kamu nggak bisa di sini. Saya akan bagi kamu di tempat yang istimewa. Itulah tomat. Beda kalau melihat tomat di pegunungan. Tanpa ditutup pun, dia akan tumbuh dengan baik. Beda kalau tomat di luar negara kita, misalkan ada greenhouse yang dia pasang, di situ pun dia jaga dengan air cone yang ada di dalam ruangan greenhouse itu cukup dingin. Itu tomat. Tanaman yang cukup. Kita manja, seperti kita memanjakan diri kita. Dan kita harus pilih tahu dinginnya dia seperti itu. Untuk tomat itu, dia nggak boleh kena panas yang terus menerus gitu, Mbak? Atau misalnya, Mbak bisa kasih tips nggak? Iya. In the mall pagi hari, sama sore hari, tomat bisa menghirup matahari. Kalau dia dari pagi sampai tengah hari dihidup di Jabodetabek, kalau saya pikir, pasti kalau kita nggak butuhkan dia dengan air yang cukup, pasti dia akan layu. Bukan berarti dia mati, ya, Kak. Tanaman yang cukup manja. Tanaman yang cukup sensitif, tapi kalau dia berbuah banyak, cukup cantik. Oke. Selain itu mungkin ada tanaman lain nggak, Mbak, yang untuk dikonsumsi sehari-hari yang bisa Mbak rekomendasikan. Dan kayaknya yang ini, bagian yang grup tanaman ini nggak perlu terlalu memerlukan treatment yang manja, sedangkan yang ini bisa gitu, Mbak. Kalau yang maksud kamu, yang susah, atau yang apa ini? Iya, gitu. Jadi misalnya, tanaman ini kalau kena panas terus bisa mati, gitu. Jadi, tomat, dan adalah apalagi-apalagi gitu. Yang grup tanaman kampung. Ini seledri, koreander, atau ketumbar, atau wansui, orang bilangnya, itu yang very sensitive. Saya pun mengalami kegagalan luar biasa. Banyaknya koreander, ya. Karena apa? Dia, susah sekali, saya akui. Saya pindah ke dalam pekarangan saya, pindah ke living room saya, pindah ke meja makan saya, udah kemasuk ke dapur, itu susah sekali. Tanaman yang sangat sensitif. Tapi setelah saya banyak nanya sama gardening di luar, bahwa tanaman itu memiliki suhu yang cukup di bawah rata-rata dinginnya. Jadi, oke, berarti saya harus cari tempat AC, mungkin di dalam pekarangan rumah saya. Saya coba lagi. Masih nggak bisa ternyata hawanya tidak cukup. Koreander cukup susah, Itu banyak sekali di cijian di follower saya yang menanyakan, itu susah banget. Di samping daun bawang, dan juga seledri, itu tiga tanaman itu yang dibutuhkan kita setiap hari. very sensitive dan sangat sulit untuk ukuran kita. Seorang petani pun, kalau saya nggak di hawa yang cukup dingin pun, saya pasti gagal nanam itu. Oh ya, dan saya juga pernah mencoba menanam ini, Mbak Bule, apa namanya, daun bawang ya. Tapi kenapa ya, busuk gitu loh. Jadi, ditaruh di luar, lupa nanam dia mati, ditaruh di dalam, dia kurang sinar matahari, busuk gitu. Ya, waktu Mbak Bule belajar sama petani di puncak, melihat sekeliling di pertanian di puncak, itu banyak banget daun bawang. Ternyata, unsur tanah di puncak memiliki suhu air yang cukup bagus, kan? Tanahnya, unsur hara tanahnya. Jadi, waktu saya meracik media tanam saya, mungkin saya coba dengan daun bawang saya, ternyata memang, si daun bawang itu, dia harus memiliki media tanam yang cukup dingin, dan padat, sehingga dia bisa beri, dan disangka dengan kayu, kalau di pot kita nanam ya, berbeda sampai di pertanian. Nah, itu yang dinamakan daun bawang. Pantes dia akan jadi busuk, kalau kita nyiramnya kebanyakan air. Iya, betul. Pasti busuk. Oke, mungkin ini aku mau memberikan kesempatan buat teman-teman Sobat Medcom yang sudah gabung di Zoom. Apakah ada yang ingin bertanya? Langsung aja, silakan membuka mikrofon suaranya untuk bertanya kepada Mbak Bule. Silakan. Mbak Lilianti, silakan kalau ada pertanyaan. Mbak Julika. Mbak Mbak Bule. Nah, mungkin sambil menunggu nih, kalau ada teman-teman. Menanam bawang merah gimana sih Mbak? Mbak Bule. Menanam bawang merah, biasanya kalau ada pertanyaan follower saya, Mbak Bule nanam bawang merah dong. Ambil bawang merah yang tua, dibelah dua, dibiarkan nanti keluar tunasnya baru, judulnya daun bawang. Iya kan? Nah, tapi kalau misalkan bawang merah, saya berkali-kali, saya mau ketemu petani di Brebes. Karena saya tahu, bawang merah berasal dari Brebes. Semua daerah provinsi di Indonesia punya ciri khas sendiri-sendiri kan, masa bawang merah Brebes, kalau pohon tebu dari Tegal. Jadi, saya banyak pelajari juga sama petani-petani di prosok bahwa saya pun belum mulai nanam bawang merah. Pernah nanam bawang merah di Bukur Barat, ternyata bawang merahnya tidak segaring bawang merah dari Brebes. Oh, oke. Beda. Jadi, bawang merahnya besar-besar, kayak lagi bawang-bomba ya. Tapi, kalau di Brebes kecil-kecil, garing, nyaring gitu kan. Ternyata, tanahnya memang beda. Oke. Ini ada Abi Irawan katanya. Mau nanya, silakan. Mas Abi. Mbak Bule. Hai, follow us. I love you. Salam kenal dari Mbak Bule. Salam kenal, Mbak Bule. Mbak, mau nanya, Mbak, kan kalau aku di rumah kan nggak ada pekarangan ya. Ya, kecil banget deh ibaratnya. Cuman ada bagian belakang rumah yang dapat sinar matahari dan juga air cukup lah ya. Kalau hujan tuh bisa dapat tampiasan-tampiasan air. Nah, aku mau nanya, kalau di rumah gitu, yang tanaman indoor, yang kira-kira yang bisa buat ditanemin tuh apa ya, Mbak? Kalau yang buat ditanemin di dalam dan di luar, dua-dua kamu mau nanya ke saya langsung, saya jawab ya. Nggak, yang indoor aja Mbak, karena nggak punya pekarangan luar. Nggak punya pekarangan luar, berarti bisa satu hal. Sebenarnya pekarangan di luar itu rapat banget, berarti bisa pakai vertikal garda juga nggak bisa. Kalau di dalam, bisa ya. Di dalam bisa, kalau di dalam bisa. Jadi di dalam tuh ada area, sorry, di dalam tuh ada area sekitar 2x1, Mbak. 2x1 tapi dapat matahari, pagi dan sore. Dapat matahari. Di atasnya kamu, pakai kanopi. Kanopi cuman bening. Cuman bening. Berarti air hujan jatuh di kanan atau di tengah? Air hujan bisa jatuh kanan-kiri, eh kanan pinggir sama kiri sama kanan. Oke. Untuk di situ, saya tidak menyarankan mau nanam tanaman apa aja, silakan. Tapi, kalau masih dapat matahari pagi dan dapat matahari sore, kalau kamu memang menghemat, kita bicara menghemat untuk menanam tanaman di pot, itu tanah, sorry, itu tanah atau pekarangan kosong-kosong ya? Udah bukan tanah, udah di, apa namanya, dikasih rumput setetis gitu, Mbak, ala-alaan. Oh, ala-ala gitu. Oke, kamu bisa nanam lidah mertua, kalau untuk buat tanaman hias, kamu juga masukin tanaman Montesera, tapi Montesera yang biasa juga boleh, itu masih bisa, karena dia membutuhkan sinar matahari yang langsung dari kanopi kamu, karena yang, itu bisa lidah mertua, Montesera, masih bisa. kaktus, kaktus, kaktus koboy, kamu bisa dapat di situ, kamu mainkan dengan ukuran 4x1 di rumput sentis kamu, sebelah kanan, kamu masukin, apa, kaktus koboy yang tinggi, kamu main turun tangga, spot, karena lihat, cukup panjang ya, kembak bule, nah, satunya lagi, kamu mainin Montesera, Montesera yang itu aja, yang giant, mungkin 2 atau 3 daunnya, atau 1 dulu, kamu coba, dan juga kamu mainkan, untuk menghirup udara dari dalam rumah kamu, seperti lidah mertua, karena dia yang penyerapan ya, dari saat kita, untuk penyerapan polusi, di dalam tanaman lidah mertua, cukup baik. Saya pikir itu, 3 jenis yang kamu bisa mainkan, no problem, tapi potnya harus seragam, cantik. Yang putih ya mbak? Pot sawan putih. Kalau saya bilang sih, Monteseranya gak usah yang putih, yang biasa aja, masalah, kamu masukin juga, kalau untuk di depan pekarangan, luar pintu masuk ke rumah kamu, di luar, tanaman palem komodaria. Palem akomodaria. Oke. Kalau palem komodaria itu, perawatannya ribet gak? Mesti siram terus atau gak? Semua tanaman, semua tanaman yang saya bagi, setiap 1 minggu sekali, kamu bisa change fall. Jadi 2, kalau kamu gak punya pekarangan, kamu taruh di luar dulu, paling ada speed kan. Yes. Jadi kamu harus punya, faktus kobo yang minimal ada berapa, jadi ada di luar, ada di dalam, harus di chance. Oh, oke. Diswitch gitu ya? Iya. Bagaimanapun, saya menyarankan, semua tanaman, pasti dia dapat, punya andil juga untuk dapat udara di luar. Walaupun cuma beberapa menit. Itu aja ke tempat. Oke. Oke. Mbak, sorry satu lagi boleh gak? Satu lagi boleh gak? Boleh, boleh mbak. Kalau li kuanji, gimana ya mbak? Penasaran sih? li kuan yu, atau li kuan li yang menjunta. Iya, li kuan yu. Yang menjunta. Kamu bisa, kalau di dalam, di luar kamu ada kanopi, tapi kamu sekelilingi dengan tembok, kamu bisa pasang di tembok dengan pop persegi panjang, ya. Panjang kamu tempelin dengan siku, dengan siku di kanan ya, sederetan. Li kuan yu akan hidup. Dia akan hidup, kalau kamu lebih sering nyiram, karena matahari dapat dari kanopi kamu ya. Iya, betul, betul. Itu bisa, kanu li kuan yu bisa hidup. Hanya problemnya kamu dua kali kerja. Apa? Di saat kamu penyiraman, di bawahnya ada rumpus si kuan. Oh iya. Nah, kamu harus becek, dan kamu juga harus main strategi. Apa ya, kalau kira nanti tetesan airnya seperti ini? Iya, iya. tanaman di bawahnya li kuan yu. Oke. Atau kaktus, jadi tetesannya dia bisa jatuh ke pohon itu, dan di bawahnya nanti kamu punya pot yang ada penyanggahnya, kan? Ada tasakannya. Itu sedikit-sedikit ternok. Oke, thank you Mbak Bule. Welcome. Hai. Mbak Bule, ini adalah di pertanyaan dari Mbak Julia Ika. Julia Ika, silakan Mbak Julia. Hai Mbak Julia. Hai followers aku. Pasti lagi bertanam, sibuk. Mbak Ika, sepertinya mikrofonnya masih ke slice merah. Oke. Sorry, iya. Ketekan. Oke Mbak Bule, sore. Hai. Iya. Selamat datang juga. Iya. Mbak Bule, aku itu kan udah lama pingin nyoba bikin garden box gara-gara Mbak Bule. Mbak Bule, cuman karena posisi saya di balik papan, jadi saya bikin garden box ala-ala saya. Tuh. Terus, saya boleh kasih, saya boleh kasih lihat hasilnya enggak? Karena dia mau saya tanyakan langsung ini. Boleh, boleh, boleh. Oke, nanti aku balik kameranya. Aku ada tanam kangkung, ini Mbak Bule udah lima hari. Terus ini kan pokok coy, dia kenapa jadi kutilang begini Mbak Bule ya? Apakah ada kurang matahari ya? Tuh. Itu pendek sekali. Itu saya coba, saya kok belum bisa lihat ya tadi dulu. Oke. Oke, ini kamu nanamnya di mana nih? Ini kayak semacam bukan box ya? Atau apa ini? Garden box ukuran 1,5. Dalamnya 30 cm. 30 cm. Ini pakai apa kamu? Pakai batu? Pakai batu ya? Pakai apa? Pakai tanah subur itu Mbak Bule. Campuran tanah, bupuk kandang sama sekam. Oh, i see, i see, i see, i see. Kalau kutilang kayak gitu, berarti waktu pemberian benihnya itu dia menumpuk, Kak. Jadi nggak dapat sekak dia untuk waktu di dalam. Oh, iya, iya. Kamu kan menabur seperti menabur beras, kan? Seperti menabur. Iya, betul. Sebenarnya aku masukin satu titik, satu titik. Aduh, kamu kalau melihat petani itu, kalau yang udah pengalaman, dia tinggal kayak ngebaur beras aja sama. Tapi kalau kayak kita baru pemula, satu, satu, satu. Oh my God. Jadi satu titik, satu benih? Yes, kayak gitu. Jadi ada skis, ada benih. Oh, aku udah agak banyak-banyak. Nanti pasti ada yang kena kutilang, ada yang enggak. Oh, gitu. Terus kalau kondisi seperti ini, aku terusin aja dulu atau aku ganti, Mbak Bule? Terusin aja. Terusin aja nggak apa-apa? Tidak apa-apa. Dia masih dapat kesempatan untuk bisa ini. Kamu nggak perlu khawatir. Benih, tokcai, benih apa aja itu cukup banyak. Oke, oke. Itu Mbak Bule. Mbak Bule, kalau untuk pupuk, nutrisi saya perlu pakai apa ya? Nutrisi kalau nanti dia udah usia berapapun, media tanah kamu sudah cukup bagus, kamu bikin nanti, kamu pindahin. Kalau semuanya sayuran, dia bisa menggunakan dari pupuk sapi. Semua yang saya pelajari, pupuk sapi bagus banget untuk sayuran, tapi juga di-mix sama pupuk yang kamu punya. Dintek pupuk racikan kayak Mbak Bule misalkan ya, atau enggak, kamu pakai pupuk kambing. Tapi setelah nanti tanaman itu, kamu bakal pindah kan? Bakal dia sudah memiliki batang. Dia nggak akan hidup di situ terus. Otomatis kalau bed garden yang kamu, box garden yang itu dalamnya 30 cm, nanti jadinya akan menumpuk lain sama kangkung. Yang kok saya yang saya bicara. Dia harus dipindah. Jadi dipindah untuk ke pot peremajaan lah ya, gitu ya. Pot peremajaan. Kalau kangkung nggak perlu dipindah nggak, Pak? Oke, oke. Kalau bayam? Bayam, Mbak Bule? Kalau bayam, kalau udah di situ nggak perlu. Kalau kamu mau pindah, satu persatu kayak Mbak Bule kemarin bikin, step by step, itu lebih cantik. Jadi nanti dia jadinya seragam ya, tingginya seragam. Kalau kamu mau pindah, tunggu dulu, karena itu masih terlalu kecil. Tunggu dia sampai sejengkal. Kalau kamu mau pindah, nggak apa-apa. Tapi pada waktu setelah hujan, ataupun pada waktu setelah siram sore, jangan ada matahari. Karena nanti dia akan melayu, pas kamu pindahin, nanti dia agak sedikit kaget. Ngeliat, oh, kok mati ya? Padahal nggak, masih hidup lagi. Lebih baik. Oh, iya, iya, iya. Oke, oke, Mbak Bule. Terima kasih banyak infonya. Salam untuk keluarga. Di balik papang. Terima kasih. Asik banget nih pertanyaannya. Tapi Mbak Bule, aku tuh juga pernah punya pengalaman tentang menanam cabai. Habis dipotekin gitu, tuh nggak lama mati ya. Kenapa ya, Mbak Bule? Cabai biasanya masalahnya, Kak, itu Mbak Bule pernah tahun 2017, 2016 saya ketani cabai. 10 ribu meter saya menanam cabai, ada berapa ribu pohon cabai. Nah, cabai itu kendalanya cuma satu. Saya selalu bilang sama follower saya bahwa kita harus lihat benihnya. Benihnya tuh, aku benihnya muda. Pada masa dulu, Mbak Bule beli 1 kilo aja, hampir 1 juta. Benih cabai. Nah, jadi saya tidak menyarankan mereka untuk beli benih cabai, tapi saya menyarankan kalau di dapur kita sekiranya ada cabai yang sudah kelihatan merahnya pekas dan sudah mau sedikit agak-agak merenyah gitu, nah, diambillah benihnya dari situ. Ada yang tua atau enggak kalau kita ke pasar. Bang, Bang, tolong dong Bang, cabainya cariin yang tua-tua Bang. Tuh yang bau cukup. Nggak apa-apa Bang, yang bonyok-bonyok juga. Kasarnya kayak gitu kan. Nah, kita harus belajar bahwa cabai itu sebenarnya tanaman yang cukup disebar tumbuh, tapi juga kalau udah ada hama, kalau yang namanya petani, seperti Mbak Bule, ada hama di jejeran satu pertanian panjang di panjang berapa meter, ada hama kita langsung angkat, kita kubur, kita diemin, Kak, kita ganti lagi sama yang kecil. Karena kalau kita nggak angkat, dari puluhan temannya dia sederetan itu akan kena. Kena ya, Mbak? Oh, pantesan. Jadi kalau misalnya ada yang kena satu, kok semuanya jadi kena gitu, Mbak? Ya. Nah, itu pengalaman saya. Jadi kalau di rumah, kenapa Mbak Bule selalu nyarankan, nganem-ngan satu, nganem tiga atau sepuluh. Kalau nggak bagi tetangga lah, kesaudara lah. Karena apa? Kalau satunya nanti ada hama, kamu nggak punya setis lagi untuk ganti, kan? Oh, oke. Jadi lebih baik ada satu, ada satu, ada satu. Nanti kalau ini jadi, kamu nggak perlu khawatir, karena setiap hari orang kita demen makan cabai, kan? Nah, itu aja saran Mbak Bule. Jadi nggak usah malu kalau kita kerasa, tanya sama abang-abangnya, ya Bang, minta yang segi ketua Bang, sama yang buat ini Bang, pasti dia akan bagi. Karena kalau di Kerama Jati, pada masa saya memberikan satu tanaman, kiriman ketung kulak ke Kerama Jati, itu yang busuk-busuk tuh, Kak, udah diambilin sama para petani juga. Oh, oke. Jadi, ada tekniknya juga ya, Mbak? Ya, untuk menanam, melihat. dipanen ke berapa, kita udah hitung, asra, petani itu pinter banget. Jadi, kakak nih, nanam kacang panjang, udah di angka 9, atau di angka, udah 11 kali nih, udah. Nanti di 12 kali, 13 kali, kita jadikan benih, Kak. Oh, dijadikan biji. Jadi, kita panenin dulu, berapa kali, setelah udah hari finalinya, udah berbuah, udah biarin aja. Saya mau jadikan benih. Nah, itulah kenapa ada benih cabai, ada benih kacang, itu semua petani yang buat setelah kita memanenkan, dimakan sama kita, sama kamu, nanti benihnya dijual lah sama para pemain tanaman dan petani. Oke. Mbak Boleh, aku penasaran tentang bagaimana cara menanam bawang putih nih, Mbak? Bawang putih saya menanam yang keluar cuma tunasnya. Oke. Saya selalu jujur, saya kadar unsur hara di Bogor Barat, saya tidak cukup, tanah di situ tidak cukup untuk menanam bawang putih, bawang merah, kentang, brokoli, wortel. Karena cuacanya tidak cukup dingin. Oh, oke. Makanya, saya mempelajari para petani di Indonesia, sampai saya belajar ke Malaysia dan Singapura, saya melihat unsur hara tanah, itu berbeda-beda struktur, Kak. Oke. Nah, jadi tidak semua, saya akui, saya tidak bisa menanam wortel di rumah saya. Tapi kalau orang bilang, potong wortel aja keluar tunasnya, iya, tidak berapa. Hanya berapa lama saya bisa. Menanam wortel di sini, saya gagal terus. Gua bit saya masih oke. Ubi saya masih oke. Tapi wortel sama brokoli dan kembang kol di pekarangan rumah saya, cukup gagal, karena saya tidak memiliki hal yang cukup dingin. Oke. Kalau aku lihat dari sosial medianya Mbak Bule, ini Mbak Bule juga berhasil menanam kacang panjang ya, di depan rumah ya. Iya, kacang panjang, labu air, pare, ketimun, labu siam pernah, buncis, terus, apa, oyong, banyak kapri. Very much saya cukup banyak. Di depan pekarangan rumah saya sudah cukup banyak. Sekarang saya sudah, ini sekarang nih kemarin labu air, sekarang saya panen buncis. Itu oke. Sudah tahu lagi panen kacang panjang. Mungkin ada lagi teman-teman sobat metrum yang ingin bertanya, ada Mas Al-Abrar nih, mungkin mau nanya tentang tanaman yang bisa ditanam di rumah, gitu, atau apa? Belum dulu Mbak. Oke, siap. Kalau ada silahkan bisa chat, Mbak Lilianti mungkin ini ada pertanyaan juga? Selam. Oke. Oke. Aku mau nanya tentang menanam singkong sama ubi dong, Mbak Bule, itu gimana caranya ya? Menanam singkong sama ubi, itu modalnya cuma spek. Kalau ubi, dia harus daripada batangnya si daun ubinya. Jadi kakak pun contohnya, spek ubi, kita panen singkong. Biasanya dijual itu satu spekkan itu 500 perak, sama seribu. Palinglah seribu lah. Karena kan ada singkong, apa, giant, ada singkong keju, ya kan. Nah, spek-stek kan di jaraknya kurang lebih 1 meter setengah, atau 1 meter, nggak apa-apa. Kalau di pertanian, ya. Bahkan 2 meter juga kalau udah ngerasa singkong, nggak aja. Kalau di pekarangan rumah, kamu bisa sediakan pot ukuran 50, dan dengan kedalaman yang cukup luar biasa, nah kamu ada 2 alternatif. Kalau kamu nggak punya lahan, kamu mau ambil singkongnya, atau kamu mau ambil daunnya. Kalau kamu ambil daunnya, mungkin bisa, karena kalau buahnya mungkin tidak sebesar kalau kita tanam di tangan. Kalau ubi juga sama. Pengaruh ya, Mbak, ya? Pengaruh doang, pengaruh. Semua pot itu pengaruh. Kalau kita menanam apa, makanya Mbak Boleh selalu bilang, sebelum kita menanam, kita harus pelajari dulu tanaman yang kita mau tanam. Jenisnya apa, pohonnya seperti apa, daunnya seperti apa. Beda sama toge, kan. Nggak perlu pakai media tanam, tunggu, kan. Gampang, ya. Kalau toge, ya. Kalau misalnya ada teman-teman Sobat Netkom di sini, yang sudah gabung, yang ingin bertanya, tentang menanam apapun. Oh, ya. Kalau misalnya menanam alpukat itu gimana ya, Mbak Boleh? Ada yang aku lihat di YouTube itu cukup di... Puat aja tumbuh, ya. Buahnya, ya. Berarti dia memiliki bir benih bibit yang luar biasa. Itu kemarin saya juga ditawarin. Ada petani bilang, Mbak Boleh, coba dong menanam alpukat di Bogor Barat, di deretin susu panjang itu. Iya. Tapi saya harus mempelajari dulu. Saya tidak bilang saya semua bisa, tapi saya harus punya satu buku, dan saya pelajari dulu kekurangan dan kelebihan daripada avokado. Tidak hanya saya nyebar bijinya terus tumbuh-tunas, terus ditanam. Saya harus pelajari dulu seperti apa, masa panennya, masa berbuahnya, dan tipenya apa. Kalau nanam di Bogor Barat, jadinya nanam buahnya seperti apa. Karena kan kalau di puncak sama Papua, mentega kan beda-beda, si alpukatnya. Benar gak sih? Nah, itu dia. Saya orang tipu selalu mau belajar dan baca dulu sebelum mulai bertanam. Jadi, kalau misalnya untuk kebutuhan sehari-hari, memang ada beberapa tanaman yang memang challenging, atau bisa dibilang susah dan perlu treatment yang agak sensitif ya, Mbak? Iya, sensitif dan harus dimanjain lah. Tapi sebenarnya bisa nanam di rumah. Tergantung si perannya, dia mau menanam apa. Kamu minta hari ini berbuah juga, dia bisa, bisa, besok bisa jadi buah kalau kita benar-benar mau merawatnya dengan baik. Oke. Ini, ada kesempatan untuk teman-teman di Zoom ini, menjawab, ada lima pertanyaan yang akan aku berikan. Nah, nanti ada hadiahnya, bisa hubungi ke Medkom, nanti bisa kita kasih tahu caranya. Nah, daftar pertanyaannya yang ingin aku tanyakan adalah, simak ya teman-teman, kenapa Mbak Indri Metzer disebutnya Mbak Bule? Bisa langsung jawab, bisa ketik. Kalau mau langsung ngobrol, ngomong langsung juga boleh. Siapakah yang bisa jawab? Mbak Yatin? Ya. Sekarang ini bule dan followernya yang manggilnya, eh petani bule. Yeay. Tengah. Kita nyimak deh, apa kata-kata Mbak Bule tadi pokoknya. Oh gitu. Follower Mbak Bule sendiri yang manggil hai Mbak Bule, jadinya saya bingung. Jadi Indonesia kan ciri khasnya tuh Mbak kan? Oh betul. Oke, aku akan ngasih pertanyaan. Kedua, yaitu, tanaman apa saja yang tadi udah disebut Mbak Bule, perlu perhatian yang lebih, atau manja? Mbak 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 Bule, mungkin sebutin minimal dua, maksimal dua deh, nggak apa-apa. Siapakah yang bisa menjawab? Kamu lagi, kamu lagi. Mbak Julia lagi. Ibu Lily deh, boleh Ibu Lily. Ibu Lily gantian, udah begini tuh tadi. Silakan. Oh, saya ya. Oke, tadi mbaknya sih yang agak susah tuh Ketumbar, koriander ya Sama daun bawang dan seledri Betul Benar Ibu Lili Hai, followers Mbak Bule Jangan lupa bertanam ya Semangat terus Oke, makasih Mbak Bule Oke Mungkin nanti tiga quiz lagi Akan aku lempar Di menit-menit yang akan closing Nah, sekarang aku mau Lampar pertanyaan lagi Atau misalnya teman-teman ada yang mau nanya Pertanyaan lagi, boleh loh Silahkan aja, mumpung Langsung dengan Mbak Bule disini Adakah yang ingin bertanya? Kalau belum, aku nanya nih Di depan pekarangan rumah Mbak Bule Ada berapa macam tanaman Yang memang bisa dikonsumsi sehari-hari Mbak Bule? Kemangi Kemangi Daun selada Daun kale Cacang panjang Katuk Bayem Tangkung Toge Masrum Saya nanam masrum juga Ada di dalam ya Ada pintu rahasia Buncis Daun singkong Saya punya Terus Basil Untuk bikin pizza Rosemary Untuk barbecue chicken ayam Bisa dipakai juga Ada cabai Ada tomat Ada pandan Ada daun suji Ada bidara Ada sambil otok Ada kunyit Ada lengkuas Ada jahe merah Ada temukunci Ada pohon pisang Ada pohon papaya Nah kamu mau yang mana Kakak Cacang Hampir 20 Jenis lebih Ya ada di Pemiru Bawang Daun seledri Kari Banyak Ada Temen dari Abi Irawan Yang mau Nanya nih Silahkan Katanya Minta tips Kalau dengan media tanam air Atau hidroponik With Mushroom Katanya Silahkan mas Awing Kalau ingin bertanya langsung Dibuka Mikrofonnya Halo Mbak Boleh Hai followers Mbak Boleh Jangan pernah lupa bertanam Walaupun kita laki-laki Semangat Silahkan mas Awing Mas Awing Menanya apa Media air Atau hidroponik Karena kalau saya disini Menanam dengan media air Media air Dan hidroponik Atau hidroponik Hidroponik Ada masalah apa Ya kasih tip Karena kalau saya disini Menanam dengan media air Mbak Hidroponik Oh gitu Kasih tips ya Kalau hidroponik Mbak Boleh Tidak terlalu Menggurui Tapi Mbak Boleh Pernah Pernah belajar Hidroponik Biasanya Hidroponik itu Kamu tidak Boleh stop Yang dinamakan Pompanya Benar Kalau pompanya Kamu stop Otomatis Airnya di dalam Yang bergelombang itu Stop Otomatis Agak susah banget Untuk grow up Kalau kamu pakai Misalkan pakai listrik Kalau kamu bikin Yang manual Otomatis Kamu harus Kena matahari Itu udah wajib Kalau hidroponik Harus dapat matahari Benar gak Makanya Seperti ini sih Emang saya buat Harus kena matahari Depan rumah Dan tanpa Kanopi Rumah saya Ya Sebenarnya Kalau lebih baik lagi Ditutup sedikit Tanpa kanopi Itu udah bagus Pakai plastik greenhouse Cakep kok mas Cakep Cuman kamu harus Punya vitaminnya ya Biasanya vitaminnya AB1 plus gitu ya Iya betul Ada AB nya Vitaminnya AB Biasanya kalau kebanyakan Jangan kebanyakan Dia ada Ada komposisinya kan Untuk dibagi Benar gak sih Betul Betul mbak Jadi gak apa-apa Kalau gak ada Tapi kamu coba juga lah Nanem pakai media tanam Pakai tanam Sedikit Jadi kamu bisa mengerti Gitu loh Bisa ngerasain juga kan Yang media tanah Ada juga Itu sebenarnya Di atas media air Yang bawah media tanah Kemarin Ya yang di atas Saya ada media air Di bawah itu emang Dipot-pot media tanah Lagi Lagi diberesin juga Simba Bule Ya harus dirapihin dong Jadi kamu bagi Pak Ini hidroponik Di kangkung Hidroponik Kamu tanam kangkung Kokcay Bayem Sebelahnya lagi Kamu nanam Hidroponik Nanam yang di tanah Kangkung Nanti pas Pada masa dia grow up Tumbuh Kamu bisa lihat Kan seru banget kan Jadi kayak kompetisi loh Dia seperti apa Oh iya Kalau di Media tanah Kalau kangkung itu Berapa hari Biasa panen mbak Kalau udah Dua minggu ya Sebulan No no Dua minggu aja Kalau yang namanya Menanam di pot Sudah cukup kak Sudah cukup bisa mas Sorry Sudah cukup bisa Gak masalah Kecuali kalau di pertanian Mbak Bule bilang Bisa 23 hari Bisa 18 hari Tergantung Kitanya Mau kapan Mau dipanenkan Kalau di pot ukuran 35 kamu masukin Benih Kangkung dengan media Tanam Bisira Masukin benih Terus Sudah 3 hari Dia udah keluar kecamba Oke Jadi semangat aja Hidroponik Oke Nanam di tanah Oke Kan kamu juga bisa Menilai nantinya Si kangkungnya Si biomnya Happy Kan kamu bisa berbagi Sudah jelas Mas Awing Sudah Thank you Mas Awing Salam buat keluarga ya I love you Semangat Oke Mbak Bule Tadi Mbak Bule menyebutkan Bahwa Mbak Bule juga bisa Menanam mushroom Iya Itu gimana tuh Medianya bedakah Treatmentnya seperti apa Di bulan November Tahun lalu Saya ketemu Dengan seorang petani Mushroom Di Slawi Saya banyak link Dengan petani Di Indonesia Karena saya orang yang Mau belajar Saya bilang Saya mau bikin dong Mushroom Saya kayak Butuh banget nih Karena saya suka Mushroom kan Ya udah Akhirnya dia Ngasihkan Benih kepada saya Yang dia sudah bikin Itu kan dari Dari serbukan kayu Dan dipokokkan panas Di 70 derajat panasnya Dan saya gak punya alat itu Akhirnya dia Kasih kirim ke saya Pakai kargo Dan saya beli 50 Masih benih Dan dia masih Saya bilang Oh itu yang Saya seperti orang Mau yang langsung buahnya Saya enggak Saya mau yang masih mentah Oke Bagi sama dia Di bulan November Barang itu datang Langsung kan Desember Ini Mushroom Dan di Januari Kita kadang banjir Itu Itu masih Gagal Sayanya Tapi karena saya optimis Saya gak pikir gagal saya ini Karena mushroom Gagal ini karena saya Pusing Kena banjir Jadi kan pegang Kan Januari Saya 4 kali kena banjir Saya serius Saya gak main Tanaman saya habis ke bawah Tapi saya orang Happy Karena buat saya Air itu sangat dibutuhkan Dengan seorang petani Apalagi dikasih banjir Yaudah lah Saya senyum aja Nah akhirnya saya coba lagi Saya pelajari Terpelajari Panen lah saya si mushroom Kan dia ngasih hadiah Untuk saya senyum Saya bilang Wah di saat saya banjir Kamu keluar ya Mungkin karena gelap Hawa dingin Dan saya Nih sampai detik ini Dari 80 mushroom Saya sudah kirim ke beberapa orang Yang minta kepada saya Kak Kemarin saya Panen Masih panen Nah itu cara Cara merawatnya Sampai mushroom itu besar Saya ngeliat kayaknya Di instagram Mbak Bula Itu besar-besar Gitu Karena kan mushroom itu Beberapa jenis Pada masa itu Saya punya jenis yang Seperti itu Nah itu dia Seperti Ayam Dimandiin ya Dua hari sekali Disemprot Pakai spray Saya selalu bilang Kayak Kalau bebek males Main air Main air Dia mah dikeprak-keprak Nah sama juga Mushroom itu Tempatnya harus Benar-benar Ada Dapet hawa Dan lampunya Musi lampu Kuning Dan ada hawa Matahari Remang-remang Masuk-masuk ke dalam Bilik-bilik Pintu Itu Itu mushroom yang Saya sudah datangin Ketempat petani Mushroom di Lembang Juga begitu Nah akhirnya Kalau badan-badannya Dia itu Disemprot Pakai spray Jadi dia gak boleh Dry Dia gak boleh Karena kan dia kayu Kan serbukan kayu Di dalamnya Dia harus benar-benar Kalau kata kita Itu adem Benar-benar Dingin Tapi gak boleh Kedinginan Gak boleh Kepanasan Itu masuk Oke Baru ini Apa sorry Itu sampai dia keluar Mushroomnya itu Sampai berapa lama mbak Kan dia harus Dapat yang lembap Tidak akan keluar Sama seperti tanaman yang lain Kak Mushroom Itu very amazing Tuhan itu menciptakan Luar biasa Dari kayu aja Kita bisa dapat makanan Benar gak sih Logikai Dia tuh Keluar bunga dulu Sekelingking Sedikit Dia udah ngasih kode Tiga titik Oh Pertama Tiga titik-titik Oh dia mau ngasih kode Dia mau keluar Kita sudah mainkan Oh kita semprot Kita usap-usap Kan dia di plastik Kita semprot Jadi dia tembus Gitu kan Kalau gak kita semprot Di atasnya sedikit Paling kita ajak Ngomong deh Hai Mushroom Halo Kamu sudah keluar ya Boleh gak dilihat Nanti bunganya Kayak apa Gitu kan Nah biasanya selalu Hit call to mind Yaudah And then Nanti dia keluar Berdiri-berdiri Dan lama-lama Kita tidak pernah duga Setelah dia udah ngasih kode Seperti itu Tiga hari Empat hari ke depan Dia langsung seperti Nampan besar Nah itu Mushroom Tanaman yang cukup gampang Sebenarnya menanam Gampang Tapi memang Kita harus ekstra Perhatian Perhatiannya bukan Kita manjain seperti Tomat atau coriander Tapi Oh Lupa nih dikasih air Udah ya Tinggal lagi Karena dia gak boleh terbuka Buka-tutup Buka-tutup kan Nah itu Oke Ini tempatnya Ada kotaknya Kalau kita Saya kan bikin sendiri ya Kalau di tempat Masrumnya kan Dia satu rumah Yang tertutup Ya kan Dibuka Paling ada Bilik Yang masuk matahari Sembur Sedikit-sedikit Oke Aku akan melempar Tiga pertanyaan Berdasarkan hasil Diskusian tadi Ini tiga lagi ya Jadi siapa yang bisa jawab Silahkan Jadi Sebutin tanaman Tiga aja Yang ada di pekarangan Mbak Bule Apakah Yang bisa Halo Oh Mbak Julia Oke boleh Mbak Julia Habis ini Mbak Lili lagi deh Oke apa nih Ada Ada pareh Ada labu Labu putih Sama Apa ya Oyong juga ada Kangkung Kangkung Benar gak Mbak Bule Benar Ada itu semua Yang gak ada Cuma satu Pohon Apa ya Yang gak ada Bunga anggrek Bunga anggrek Mbak Bule ada Ada Saya baru Berhasil Mempelajari Pohon Anggrek Setelah Nah bulan Saya pelajari Saya harus pelajari dulu Sebelum saya posting Iya betul Betul Iya Oke Pertanyaan berikutnya Mungkin Yang belum Ikutan bisa nih Ikutan Disini Lumayan loh Hadiahnya Tapi secret ya Nanti Nah Pertanyaan berikutnya adalah Gimana Cara Menanam Masrum Seperti yang Barusan tadi Mbak Bule bilang Iya Mas Awing Iya Ruangannya harus Gelap Lampunya Kuning Dan Disiram Disemprot Dispray Gimana Mbak Bule Betul gak Bener banget Mas Awing Mas Awing Jangan lupa ya Kalau nanti itu Tanamannya posting Ke Mbak Bule Mbak Bule mesti lihat Siap Oke Pertanyaan terakhir nih Tanaman Tanaman apa aja sih Yang bisa ditanam Di pekarangan rumah Aduh ini mah gampang banget Gampang banget Siapa yang bisa jawab Selain yang tadi Sudah menang Menang Halo Halo Oke Langsung kita jawab Silahkan 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 dijawab Mbak Lui Yang bisa ditanam di pekarangan Itu banyak ya Kayak Kemangi Selasi Pokjoi Saya suka Saya suka nanam Ini Sawi keriting Tomat Banyak ya Itu apa Ubi jalar Daunnya juga bisa dikonsumsi Makan Lalu Apa lagi ya Banyak sih Saya tanam Sawi minyak Apa lagi ya Jambu kristal Itu yang bisa ditanam Di pekarangan Betul gak Mbak Mbak Bule Sangat Yang penting Butuh kerja keras ya Untuk nanam jambu kristal Oke Oh iya Ngomong-ngomong jambu kristal nih Mbak Bule Kita masuk di sesi terakhir Di 5 menit sesi terakhir Ada yang disebut dengan jambu kristal Ada yang disebut dengan jambu kultuk Atau jambu biji biasa Perbedaannya dimana sih sebenarnya Mbak Mbak Bule Kalau jambu kultuk itu Biasanya jambu kristal itu Di daerah Bogor Barat itu tempatnya Karena semua mahasiswa-mahasiswa IPB Institut Pertanian Bogor Itu tempatnya jambu kak Nah jadi untuk ngebedain jambu kristal itu Adalah dia bijinya Tidak terlampau kelihatan Karena kalau jambu biji Bijinya kalau kamu becah Kayak kita bikin jus guava gitu ya Jus jambu biji merah Saya kan setiap hari konsumsi jus Sampai 3-5 gelas ya Nah jadi Kalau jambu biji Bijinya pekat banget Tapi kalau jambu kristal Dia halus sekali di dalamnya Bahkan kita bisa Mengunyahnya kalau dia garing ya Makan aja gak ngaruh Tapi kalau jambu biji Pasti terpisah Itu bedanya Pohonnya juga jambu kristal Pendek Jambu biji Sedikit bisa tinggi Kalau jambu kristal Kita bisa mainkan Mau pendek Dia bisa berbuah banyak Baru tadi saya kirim kemana ya Ke Jaya Jaya 3 Saya baru hari ini kirim jambu kristal Karena Di era Bogor Bogor Sekitarnya Bogor Barasana Memang Banyak pembenihan dan pembibitan Jambu kristal Karena Siswa banyak Masa Lenggangnya dia itu Ntar hasil Hasil PAN ini dijual Ke Ramayana Atau Jobja di sana Saya pernah Pernah tulis Saya pernah belajar dari mereka juga Oke Walaupun saya tidak kuliah ya Saya gak ada kuliah sama sekali Ilmu itu bisa didapatkan Dari mana saja Dan oleh siapa saja Betul ya Mbak Bule Waktu saya duduk di IPB juga Aduh Saya ketemu masih Kamu kuliah Saya enggak Tapi saya orang 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 mau belajar Oke Mbak Bule ini Ada fenomena Di sosial media Bahwa kemarin itu Banyak banget Yang pada nanam Seperti misalnya Kangkung Nah kangkung Kangkung itu tapi Diwadahin Di ember Dan di embernya itu Ada ikan lele Nah ini pertanyaan juga Mungkin ini pertanyaan terakhir Dari mamat katanya Ikan lele Layak dikonsumsi Enggak katanya Saya Tidak Bukannya Tidak setuju Atau tidak Tidak mau ya Kak Kita kan Lele itu sendiri Makan apa Kalau kita nanam kangkung Di atas bawahnya lele Lele paling dia akan Makanin akarnya Akarnya si kangkung Bener enggak sih Atau kalau misalnya Airnya itu Jadi media tanamnya Si kangkung Lelenya tetap Dikasih makan Bisa jadi Air lele juga Cukup bagus Kalau ditambak Saya pernah Di Bogor Barat Punya tambak Ukuran 5 meter Kali 10 meter Isinya lele Katanya airnya Bagus Dibuat irigasi Ketanaman cabai saya Tapi Pada masa itu Saya buat seperti itu Sama para pegawai saya Petani-petani Mbak Bule di sana Tapi Logikanya Saya mikir Nanti isi airnya ini Gimana tetap seharusnya ada Pompak kan Yang untuk ngalirin Si lelenya kan Ternyata saya gagal Karena lelenya Tidak mau Airnya dikuras Untuk Si cabai itu Kalau kita Ngebertingin kolam kan Kita enggak boleh dikuras Semua kan Nah Itu pertanyaan saya Saya Kenapa enggak Coba Nanem Yang sudah Orang kita nanem Di tanah aja Nah lele Di sini nanti Airnya Diambil Pake Ciduk Dituangin ke Tangkung Enggak apa-apa Kalau begitu Karena nutrisi Dari lele juga Memiliki kandungan Untuk menyiburkan Karena tanaman juga ada Dipakai juga di Bogor Barat Pada masa itu Sekarang zaman sudah canggih Dibeda-bedain Oke Kata Mas Awing Itu disebutnya Akuaponik gitu Mbak Katanya Air yang pengganti Ada air Kadang-kadang enggak lele aja Kadang-kadang ada ikan Apa Ikan cupang Ya kan Ada ikan cupang Saya pernah lihat Lagi landscaping Di Hangling Di atasnya Serigading Di Bohlang Di bawahnya ikan cupang Dia membersihkan kan Memakanin makanan yang Dari tanaman itu sendiri Lele juga sama Dia mungkin Membersihkan si kampung Hingga si kampung Grow up Dan si Si lelenya Mengeluarkan Cukup sehat Dan Kayak pupuk kan Ada pupuk Mengalir di dalam Airan kampung Saya pikir Fine-fine aja Enggak apa-apa Kalau untuk masuk Ada binatang Ke dalam kampungnya Saya belum pernah Buat itu sih Saya belum pernah Buat lele Nanem Nanem kangkung Di bawahnya lele Saya belum Tapi Ketanian saya Di Bogor Barat Cabe Ya itu semprotannya Itu Karena dulu lah Oke Bagus juga loh Kak Mau buat juga tuh Idenya tuh Nanti saya buat deh Saya merah Aquarium sih Nanti saya coba nanem ya Lele gitu Iya ya Oke Nanti diaca-aca Anak-anak lagi Di menitnya terakhir nih Aku ingin Minta saran Atau komentar Mbak Bule Tentang Apa yang bisa dilakukan Untuk bisa Bikin pabrik Dalam tanda kutip Sayur dan buah Di halaman rumah Dalam masa pandemi COVID-19 Seperti sekarang ini Mbak Silahkan Mbak Bule Cuma minta Sama followers Mbak Bule Niti Jen Atau siapapun Yang kenal Mbak Bule Di luar daripada Instagram Tidak ada salahnya Kita menanam Sayur-sayuran Di rumah Jangan pernah Bilang gagal Kalau kita sendiri Belum pernah coba Karena itu Sangat menghemat Keuangan belanja Itu sudah terbukti Pada saya Kamu kalikan aja Kalau 5 ribu Sehari kamu Beli tanaman Sebibaratnya daun bawang Dapat berapa Logikanya di pot Kamu tinggal ngambil Satu aja sedikit Kamu menghemat Luar biasa banyaknya Jadi Siapapun Hayo Masa COVID begini Jangan pernah menyerah Terus bertanam Gagal Banyak Banyak pertanyaan Di Instagram Social media Google Kamu bisa baca Benih di Indonesia Cukup banyak Tanaman di Indonesia Cukup subur-subur Asal Hati kita Mesti tenang Jiwa pikiran kita Juga mesti tenang Dan kita yakini Apa yang kita tanam Insya Allah Semuanya menjadi lebih baik Yakini itu aja Karena itu sangat menghemat Dan sangat dicintai Sama keluarga kita Oke Wah terima kasih banget nih Mbak Boleh Karena Mbak Tau sama Baik sama alam Alam akan baik Kembali sama kamu Itu pesan Mbak Betul-betul banget Jadi soalnya Semua manfaat Banyak banget Dari hasil menanam Bisa Ada yang tadi kita sebutin ya Mbak Bisa mengirip juga Pada masa pandemi COVID-19 Menghemat Menghemat Luar biasa Kamu gak melihat 5.000 5.000 kali 30 hari Untuk daun bawang Kamu beli di pasar Kamu butuhnya sedikit Udahannya masuk Teras busuk Tapi kalau kamu ada di pot Kamu tinggal gunting sedikit Dan kamu hemat Satu minggu Tidak perlu beli daun bawang Makanya jangan pernah takut gagal Gagal tanam lagi Gagal tanam lagi Itulah alam Alam tidak mengguruhi kamu Alam tidak mengadili kamu Kalau gagal Tapi kalau kita gagal Kita diadili Inspiring banget nih Mbak Tidak terasa Udah lebih dari satu jam Ya thank you Saya juga harus bertanam Ngobrol-ngobrol soal Tanam-menanam Bikin publik sayur dan buah Di halaman rumah Bersama dengan narasumber kita Mbak Bule Indri Madsar Terima kasih atas waktunya Terima kasih sudah gabung dalam siam Di Zoom jam 3 jam 4 sore ini Nah besok stay tune lagi Di jam yang sama Besok akan ngasih tips Bagaimana cara mengelola THR Dengan narasumber Ferdi Darmawan Dan hostnya dengan Mbak Ade Hapsari Redaktur Desk Ekonomi Dari Dari Medcom.id Jadi pantengin terus Zoom Di waktu yang sama Dan terima kasih semuanya Narasumber kita Mbak Bule Indri Madsars Thank you Semuanya Mbak Udah dikasih kesempatan Mbak Yatin Suleha thank you Bye I love you Jangan lupa Mbak Yatin Main kesini Kita ajarin bertanam ya Bye Okay bye I love you Bye 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 semuanya Bye